Pemirsa meski pemerintah telah menggaungkan untuk menunda mudik, namun diabaikan oleh pemudik. Sebagai pemudik menjuri start dengan pulang kampung lebih awal. Di Lampung Utara, jumlah pemudik yang datang dari luar Lampung mengalami peningkatan. Simbawan pemerintah bagi warga yang bekerja di luar daerah untuk tidak melakukan mudik guna mencegah penyebaran virus corona, seperti yang terlihat di Terminal Induk Simpang Propau. Saat Dinas Perhubungan melakukan pantauan, terlihat pemudik dari luar daerah Lampung nampak terus berdatangan. Tak hanya angkutan umum, Dinas Perhubungan juga melakukan tes dan mendata pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Jadi kita catat, kita data, semua yang memang penumpang untuk dari Pulau Jawa, dari Jakarta, dari Solo, dari mana saja, asal dia berada di wilayah Lampung Utara tujuannya, maka itu kita catat semua, kita data semua, untuk kita kirimkan nanti ke Gugus. Para pemudik mengaku terpaksa pulang kampung karena tempat mereka bekerja diliburkan. Perjalanan tidak ada tes kesehatan khusus bagi pemudik. Pas di pelabuhan ada pemeriksaan nggak sih? Pelabuhan ada. Ada ya cek sehatannya. Kalau pas keberangkatan dari Cirebonnya ada pemeriksaan juga nggak sebelumnya? Keberangkatan dari Cirebonnya ada juga di jalan. Ada juga ya. Jadi kita sudah melewati beberapa tes kesehatan ya? Sementara itu terminal dan stasiun kereta api tidak terjadi. Lonjakan penumpang diperkirakan untuk arus mudik tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Setelah himbawan dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik di terminal Raja Basah dan stasiun kereta api Tanjung Karang tidak melakukan persiapan yang berarti. Sesuai dengan himbawan pemerintah ya, itu kan masyarakat diharapkan tidak mudik ya. Jadi kita kemungkinan tidak ada persiapan khusus karena sudah kita batalkan satu kereta ya. Kemungkinan nanti kita lihat situasi lah mas. Jadi memang kalau memang nanti pemerintah apa mengendaki ada mudik ya kita persiapkan lagi. Mudik tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan. Mengingat dengan adanya pandemi corona yang terjadi di wilayah hampir mencangkup 20 provinsi yang ada di Indonesia. Ini kemungkinan untuk mudik sendiri akan mengalami penurunan yang signifikan. Sastra Sudadi, Leo Dampiari melaporkan.